Sementara itu versi survei carta politika, elektabilitas Prabowo Subianto disebut turun, usai menggandeng Gibran sebagai cawapres. Pasangan Ganjar Mahfud MD justru berada di posisi pertama. Hasil survei peta elektoral pasca putusan MK dan pendaftaran capres cawapres menunjukkan elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud di angka 36,8 persen di susul Prabowo Gibran, 34,7 persen dan Anies Mohaimin 24,3 persen. Survei dilakukan pada periode 26 hingga 31 Oktober 2023 dengan melibatkan 2.400 responden. Survei juga memotret kemantapan pemilih di mana basis pemilih Anies Mohaimin paling kuat dan kemantapan pemilih Prabowo Gibran paling lemah. Kita lihat kemantapan pilihan cenderung 3,3 sudah semakin tinggi. Naik terus kalau kita lihat survei-survei beberapa bulan lalu masih ada di angka 60 persenan, sekarang sudah di atas 70 persen. Ini biasanya Bapak-Ibu mengindikasikan tensi makin manas karena sudah makin fanatik nih gitu ya orang ya. Berimbang antara Mas Anies paling tinggi di 78 persen, Mas Ganjar di 76 persen dan yang masih paling lemah menurut saya adalah basis pemilih dari Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Karena orang mungkin banyak mengatakan ini seperti mencampur adukan sebagian pemilihnya air dan minyak. Basis pemilih yang dulu sentimen historisnya berubah tapi dipaksakan untuk kemudian menjadikan kedua sosok yang tadinya berseberangan. Sekarang disimbolisasi Pak Jokowi dengan Gibran dengan Pak Prabowo terbukti dari tingkat kemantapan pilihan yang paling lemah di antara ketiga pasangan tersebut. Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran mengaku tidak risau dengan hasil survei yang dirilis oleh Carta Politika. Sekretaris Tim Pemenangan Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Anuslan Wahid menyebut survei tersebut justru menjadi pemicu untuk mereka bekerja lebih keras lagi. Ketua Tim Kampanye Nasional beserta seluruh rombongan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Yang terhormat dan kita banggakan bersama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!